Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melakukan diskusi kembali Mari kita nanti disampaikan oleh pemakalan Pemakalan saudara di depan kita Mudah-mudahan diskusinya menarik Dan bisa kita bahas secara bersama-sama Pemakalan kita beri waktu 5 menit Kita berjelakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbirka'olati Waktu berlatih Umbadi yang akan memakku Wassalat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wasailahillah Yang terhormat Bapak Dr. Suhasana Nifani UMA Yang sedang menghalangkan hadir Yang terhormat teman-teman presentasi saya Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian Baiklah dalam kesempatan kali ini Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Gaya Bahasa yang akan dipecahkan oleh Riska Arga Mante Definisi Gaya Bahasa Gaya Bahasa dikenal dalam Gaya Produka dengan istilah style style atau gaya bahasa yang dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian dari penulis atau pengakai bahasa dapat dipahami bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian dari penulis sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur yaitu penjujuran, sopan santun dan menarik menurut Herak, gaya bahasa dibedakan menjadi penulis penulis tersebut dibedakan dari segi dengan bahasa dan segi bahasa gaya bahasa dan segi dengan bahasa dikelompokkan menjadi biji jenis yaitu berdasarkan perang, berdasarkan rasa berdasarkan medium berdasarkan subjek, tempat, padirin dan berdasarkan tujuan gaya bahasa dan segi bahasa dikelompokkan menjadi bagian jenis yaitu berdasarkan pilihan kata atau musik berdasarkan nada yang tergantung dalam luar cana berdasarkan struktur kalimat dan berdasarkan langsung tidak nyaman berdasarkan berdasarkan ketika ada pilihan kata-kata membandingkan sebagai, sebagai, seperti, semisau, dan lain-lain perumpamaan atau semil perumpamaan atau semil adalah perbandingan yang bersuka eksplisit atau menyatakan sesuatu dengan lain-lain Tidak ada dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang sempat. Contohnya, generasi muda atau pulang tumbuh negara. Selanjutnya, bersonifikasi. Bersonifikasi adalah semacam raya bahasa. Raya bahasa jiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Contohnya, pokoknya merambai-rambai, diterpangin. Yang keempat, bersonifikasi. Bersonifikasi atau pembendaan adalah kebalikan dari gaya bahasa personifikasi. Apabila personifikasi mengincankan atau memanusiakan benda-benda, maka dekersonifikasi membedakan manusia atau insan. Contohnya, megawai itu bermata generasi. Selanjutnya, aleogori. Aleogori adalah gaya bahasa perbandingan yang bertautan satu dengan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Contohnya, kisah buaya yang lama, krancil yang sempurna. Kemudian, antitetis. Secara ilmi, antitetis berarti lawan yang tepat atau pertentangan yang benar-benar. Antitetis merupakan suatu pengungkapan. Pengungkapan di gaya bahasa dalam bercana yang dinyatakan, dua hal yang berlawanan. Contohnya, meski dimudahin di tempat umum, dia tetap bersenyum. Tujuh, polio nasma atau tau-tau wali. Polio nasma adalah pematah yang kata yang dibajir atau berundihan yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya, mulai dari kecil, dia nakal. Kata memulai mempunyai artian sama dari. Dengan demikian, maksudnya cukup digatakan mulai kecil, dia memang nakal. Atau kecil, dia memang nakal. Kedulapan, ada periprasis. Periprasis merupakan cedir segaya bahasa yang diri dengan kelasma. Keduanya, menggunakan kata-kata lembarnya yang ditutup. Contohnya, aku merasa tenang, dapat belajar, dapat belajar. Ketulapan, ada antisipasi atau norepsis. Kata-kata antisipasi merupakan kaya bahasa yang soal membulkan keterangan atau kejelasan tentang kejahat itu menjadi yang sebelahnya. Contohnya, masih 3 bulan kali, Piala dunia 22 bulan. Tetapi, Argentina sudah nasolat, habis-habisan. Ketulapan, koreksio. Dalam pengguna. Koreksio atau epanarkosis adalah bahasa yang beruncuk. Melah mula. Mula-mula ingin menegaskan sesuatu. Tetapi, kemudian pemeriksa dan berupa ini mana-mana yang salah. Namun, karena suatu hal, berbalik lagi pada waktu itu juga. Contoh, kalau tidak salah, sudah 3 kali. Bukan, tetapi sudah 4 kali. Empat kali, dia masih sejarah. Ini maksudnya, kita juga dikasih. B. Gaya bahasa pertentangan. Menurut Henry Getarikan, gaya bahasa pertentangan di atas kata-kata berklias yang menyatakan kejahat dengan yang dimaksud sebenarnya oleh pembicara atau komunis dengan maksud untuk membuat hebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca dan gembira. Di dalam kelompok gaya bahasa kesenangan, ada 27 jenis biaya bahasa sebagai berikutnya. Yang umum dipakai ada 27. Yang pertama, hyperbola, kitotis, ilmi, oximoron, satire, ineundo, antifasis, panam, kelimax, antiflimax, sinismur, dan seragasnya. Pertama, hyperbola. Hyperbola adalah berjenis dengan gaya bahasa yang memanjung pernyataan untuk lebih-lebih dan kesatnya. Keburannya, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperbedakan data bahasa atau pandemannya. Contohnya, antun telah memenuhi dirinya dengan yang menemukan kucingnya. Yang kedua, mitotis. Mitotis berasal dari kata Yunani, mitos, sinir, dan anaknya. Mitotis adalah bahasa yang di dalam kelompokannya menyatakan sesuatu yang kemungkinan dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bersentangan. Mitotis mengurangi atau mengurangkan kesuatan pernyataan yang sebenarnya. Mitotis berbalikan dari kata Kuala. Ialah setelah ini sebuah bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi pernyataan yang sebenarnya. Misalnya, untuk menurut. Jika, ironi. Menurut Kera sebagai bahasa kiasaan, ironi atau kiasa. Ironi atau sinir adalah kalau kocoknya ingin menangkapkan sesuatu yang makna atau berpainan dari apa yang terkandung dalam perkayaan katanya. Contohnya, bagus sekali persasinya tiga kali kaitin tiga kali kakak. Yang keempat, oksimono. Oksimono adalah sutis segaya bahasa yang mengandung pernyataan atau pendirian sebuah hubungan kesempatan, sintaksis, baik koordinasi maupun determinasi antara dua atau antoni. Contohnya, perjumpaan adalah olahraga berisiko kematian. Tetapi, insetutif muda itu sangat unik. Dan kelima, sakit. Menurut Kera bahwa sakit adalah lingkapan yang menguatkan atau menguatkan sesuatu. Contohnya, mari kita belajar jadi korpor yang jurnalwan. Yang ke-6, unyongdo. Gaya bahasa yang unyongdo menurut Kera adalah gaya bahasa semacam sindiran dengan mengajarkan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Faridan, unyongdo merupakan gaya bahasa yang menyaksikan politik dengan sedia-sendir, konsul dan kampungnya tidak menyebutkan hati kalau ditiru. Yang ke-7, antiprasis. Menurut Kera, antiprasis adalah semacam ironi bersujud penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya. Antiprasis yang berhubung disesatnya diambil sebagai ironi sendiri. Contohnya, engkau memang orang yang mulia dan sama-sama. Yang ke-8, paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang mengantung kepentingan yang menyatu dengan pakar. Paradoks juga dapat berarti semua hal yang menarik perhatian dari kata-kata. Sebuah contoh disesat oleh Jorbi dengan ketentukan selalu. Pada permukaan yang lain tertulis kalimat, pada permukaan yang lain tertulis kalimat, pada permukaan yang lain tertulis kalimat yang salah. Kemudian kalimat yang paling benar, jadi kalimat yang lain tertulis kalimat, pada permukaan yang lain tertulis kalimat, pada permukaan yang lain tertulis kalimat. Yang tersebut, antiklimax. Antiklimax ini dihasilkan kalau kalimat yang misalkan mengekalkan. Antiklimax sebagai keraya bahasa murah, cuan-cuan yang terwasa dan keteligna dari gulungan. Yang tersebut, yang tersebut, menurut kalimat yang lain tertulis kalimat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.